Hei, what's up guys? Mereka hanya tinggal berdua saja sementara suami Michelle telah pergi meninggalkan mereka sejak lama Karena di sepanjang jalan Libby hanya cemberu dan tidak berekspresi sama sekali Michelle pun meminta Libby untuk mengendarai mobil itu walaupun Libby belum memiliki lisensi mengemudi Setelah Michelle menyuruhnya untuk mengendarai mobil membuat Libby pun merasa senang Michelle pun menyuruh Libby untuk pergi ke kabin mereka yang letaknya berada di tengah hutan dan di sekelilingnya terdapat danau yang indah Sesampai di kabin itu, Michelle memanggil-manggil nama seorang pria yakni John Smith Ternyata John Smith ini merupakan pacar dari Michelle Saat ini John Smith sedang melakukan aktivitas berenang Michelle pun langsung memperkenalkan John pada putrinya yaitu Libby Mendengar jika John merupakan pacar ibunya membuat Libby merasa sedikit shock Libby merasa marah pada ibunya yang tidak memberitahukannya bahwa Michelle telah memiliki pacar John yang ingin bersikap baik pada Libby mulai mengajak Libby dan Michelle untuk makan sore bersama-sama Di meja makan, mereka pun saling bercerita mengenai pertemuan Michelle dengan John Tak hanya itu saja, John juga memberitahukan pada Libby tentang pekerjaannya yang berhubungan dengan penelitian spesies makhluk di air tawar Biasanya di danau akan ada banyak spesies yang bisa dibilang langka Dan kesempatan itu akan diambil oleh John untuk berusaha mencari dan menangkap spesies langka tersebut untuk dijadikan banyak penelitian Karena sebentar lagi hari akan menjelang malam, mereka bertiga pun bersiap-siap untuk tidur Pada tengah malam, Libby terbangun untuk mengambil minuman Agak tetapi dia malah mendengar suara-suara dari kamar ibunya Sepertinya Michelle sedang melakukan mantap-mantap dengan John Libby yang takut ketahuan memutuskan untuk kembali ke kamar Tak bersalah lama, John muncul di depan pintu kamar tanpa mengenakan busana dan Libby terpaksa harus berpura-pura untuk tidur Semenjak saat itu, Libby merasa ada yang aneh dengan tingkah John Esok paginya, Libby merasa sangat kesal melihat Michelle yang terus saja berduaan dengan John Sampai-sampai Michelle lupa bahwa sekarang merupakan tanggal 28 Agustus Yang dimana setiap tanggal 28 Agustus, Michelle dan Libby akan menggali tanah untuk mengambil sebuah toples Yang didalamnya berisi keinginan mereka di kemudian hari Kegiatan ini sudah menjadi suatu kebiasaan bagi mereka agar keinginan mereka bisa terkabul di masa mendatang Setelah itu, Michelle dan Libby keluar kabin untuk menggali tanah dan mengambil toples tersebut Ketika Libby menyuruh Michelle untuk memasukkan keinginan yang diinginkan oleh Michelle Michelle malah menolaknya begitu saja padahal itu sudah menjadi tradisi keluarga mereka Michelle lebih mementingkan berpacaran dengan John Terjadilah sedikit perdebatan di antara mereka Semenjak Michelle berpacaran dengan John, Michelle mendadak berubah secara drastis Yang awalnya Michelle saat perhatian pada Libby, kini malah lebih perhatian pada pacar barunya yaitu John Ketika Libby ingin mengambil batu, tiba-tiba tangannya digigit oleh Lipan Di sana yang sama muncullah John yang mengatakan bahwa gigitan Lipan tersebut tidak beracun Jadi Libby tidak usah khawatir John kemudian bertanya pada Libby, kenapa rawat wajah Michelle menjadi cemberut Memang ini bukanlah urusannya, tapi John berharap Libby bertengkar dengan Michelle bukan karena John Jika memang penyebab Libby dan Michelle bertengkar adalah ulah dari John Maka John akan pergi dari tempat ini untuk menghentikan perselisihan antara Libby dengan Michelle Ketika John ingin kembali untuk membersihkan barang-barang bawaannya Libby malah berubah pikiran dan malah menyuruh John untuk tetap tinggal di kabin itu bersama dengan mereka Libby merasa jika John merupakan pria baik yang sangat cinta dengan ibunya Karena telah berubah pikiran, Libby pun segera meminta maaf pada Michelle atas kejadian tadi Setelah meminta maaf, Michelle memberitahu Libby bahwa sebentar lagi Michelle dan John akan menikah Mendengar hal tersebut membuat Libby merasa sedikit syok karena mereka baru saja mengenal satu sama lain Libby mencoba meminta Michelle untuk mengenal John lebih jauh lagi agar Michelle tidak menyesal di kemudian hari Namun Michelle berkata bahwa mereka sudah saling jatuh cinta dan hal tersebut membuat Libby menjadi bimbang Apakah membiarkan ibunya menikah dengan John atau tidak Demi kebahagiaan ibunya, Libby pun mengizinkan Michelle untuk menikah dengan John Michelle pun berterima kasih pada Libby yang sudah mau mengerti perasaannya Satu hal lagi yang Michelle belum ceritakan pada John adalah bahwa umur Michelle sebenarnya 42 tahun Tapi Michelle berbohong pada John dengan mengatakan jika Michelle berumur 35 tahun Michelle sengaja berbohong karena ia tidak ingin kehilangan John Tapi tenang saja setelah mereka menikah nanti Michelle akan berkata jujur pada John Lalu sore harinya Libby melihat John yang sedang berlari Namun anehnya John seperti meminum keringatnya sendiri Meskipun begitu Libby tidak terlalu mempermaslakan hal tersebut Kesekan harinya Libby membawakan minuman untuk John yang saat ini sedang bekerja di ruang bawah tanah kabin itu John pun merasa berterima kasih pada Libby yang telah membawakannya minuman John kemudian mengajak Libby untuk berkeliling sejenak di ruang bawah tanah itu Untuk memperkenalkan sejumlah hewan yang ia tangkap di danau tersebut Karena merasa sedikit jenuh, John mulai mengajak Libby untuk berkeliling danau Sambil mencari hewan langka di sitar danau itu Saat sedang berdiam diri di perahu, Libby mengalami datang matahari Dan secara spontan, John langsung menggunakan bajunya untuk mengelap darah tersebut Yang lebih anehnya lagi adalah darah yang keluar tersebut malah dijilat oleh John Libby yang melihat hal itu merasa sangat jijik dan merasa aneh dengan tingkah yang ditunjukkan oleh John Libby yang merasa tidak mood lagi mulai menyuruh John untuk menepis saja Libby kemudian melakukan aktivitas mandi untuk membersihkan dirinya Saat sedang mandi, tiba-tiba saja John masuk ke dalam kamar mandi dan mulai mengambil bajunya yang berlumuran darah John pun terlihat merasa sangat menikmati baju miliknya yang berlumuran darah Semenjak saat itulah, Libby memiliki perasaan yang buruk tentang John Yang kemungkinan memiliki niat jahat pada keluarganya Oleh sebab itu, Libby mencoba menelpon salah satu temannya yang bernama Marley Namun sayangnya, Marley tak kunjung mengangkat teleponnya Dengan menggunakan sosial media, Libby mulai melakukan chattingan dengan Marley Karena keadaan yang darurat, Libby menyuruh Marley untuk segera datang kemari Akan tetapi, Marley tidak bisa pergi ke rumah Libby Karena hari ini, Marley akan mengadakan acara bersama keluarganya Besok, Marley baru bisa pergi ke rumah Libby Kemudian Libby tanpa sengaja ketiduran hingga malam hari Lalu Libby melihat adanya cahaya merah yang muncul dari dalam danau Ketika Libby melihat keluar jendela, Libby sangat terkejut Setelah melihat John yang pergi ke arah cahaya merah di danau itu Libby mencoba keluar dari kabin untuk melihat langsung John yang pergi mengarah ke danau Tapi, tiba-tiba saja John muncul di belakang Libby dengan pakaian yang tidak basah Jika yang ia lihat bukanlah John, lalu siapa orang yang tadi pergi mengarah ke danau Kejadian aneh yang Libby lihat membuatnya tidak bisa tidur hingga pagi hari Pagi itu, Michelle berteriak memanggil nama Libby Dan ternyata Michelle sedang tidak enak badan Michelle meminta Libby untuk pergi membelikan beberapa obat Saat kaligus membelikan tespek untuk mengecek kehamilannya Michelle merasa jika dirinya sedang hamil Melihat Michelle yang sedang dalam keadaan yang tidak fit Libby pun segera pergi ke toko obat Sesampai di sana, Libby pun sempat melihat seorang pria yang mirip sekali dengan John sedang bersama wanita lain Libby mencoba mengikuti pria itu dan ia sangat bingung apakah itu John atau bukan Dengan mengendarai mobil, Libby pun bergegas kembali pulang Sesampai di kabin, Libby pun melihat Marley yang sudah tiba di kabin Tak hanya itu saja, Libby juga bertemu dengan John yang sedang bersama dengan Michelle Jika John berada di kabin setiap tadi, lalu siapa orang yang dilihat Libby tadi yang terlihat sangat mirip dengan John Setelah memberikan sejumlah obat pada Michelle, Libby segera menemui Marley Libby bercerita bahwa John merupakan pria yang sangat aneh Kemarin Libby mengalami datang matahari dan anehnya John malah menjilat darah tersebut Selain itu, Libby juga memberitahu Marley tentang John yang pergi ke dasar danau Namun tiba-tiba saja John muncul di belakangnya dengan keadaan tubuh yang tidak basah Jika memang John melakukan hal itu pada Libby, mengapa Libby tidak menceritakan hal itu pada ibunya Libby memberitahu Marley jika ibunya sudah dibutakan oleh cinta Yang menyebabkan ibunya tidak mau lagi mendengar perkataan darinya Karena menurut Marley itu sudah keterlaluan, Marley pun segera pergi ke lantai atas untuk berbicara langsung dengan Michelle Selagi menunggu Marley turun dari lantai atas, Libby memakan makanan yang ada di kulkas Dan tiba-tiba saja Libby terbangun pada malam hari Libby pun bertanya pada Michelle dan John di mana keberadaan dari temannya yaitu Marley Mereka berdua menjawab jika Marley sudah pulang sejak Libby tertidur pulas Michelle kemudian memberitahu Libby tentang kehamilannya Awalnya Libby tidak setuju jika Michelle mengandung anak dari John Libby mulai memberitahu Michelle tentang beberapa perilaku John yang menurutnya sangat aneh Bukannya mendengar keperkataan dari Libby, Michelle malah balik marah-marah pada Libby Karena Michelle telah dibutakan oleh cinta, Libby mencoba mengajak Michelle untuk keluar dari kabin tersebut Namun yang terjadi adalah Michelle malah menampak Libby Merasa muak dengan semua itu, Libby langsung membawa rahasia Michelle di depan John Tentang umur Michelle yang ternyata berumur 42 tahun Mendengar perkataan itu membuat John pun merasa marah karena telah dibohongi Libby yang telah membawa rahasia ibunya membuat ibunya menjadi sangat marah Dan dia tidak mau berbicara lagi dengan Libby Malam marinya ketika sedang bersantai di ruang tamu Libby mendengar suara-suara yang muncul dari atap rumah Libby kemudian mengecek ke kamar ibunya dan Libby sangat terkejut melihat punggung John yang terlihat sangat aneh Karena takut ketahuan Libby dengan segera masuk ke dalam kamar Setelah sampai di kamar Libby tidak lagi mendengar suara John yang sedang melakukan mantap-mantap dengan Michelle Ketika dicek, benar saja mereka berdua telah menghilang ketakmana Libby mencoba menelpon hapi ibunya dan dia mendengar suara hapi ibunya yang berada di ruang bawah tanah Ketika dicek, Libby sangat terkejut melihat Michelle yang berada di dalam tanki berisi air Tak besar lama, John datang ke ruang bawah tanah yang membuat Libby terpaksa harus sembunyi terlebih dahulu John kemudian mulai melakukan sesuatu terhadap Michelle Dan selama kemudian Michelle mengalami sakit di bagian perut Ternyata-ternyata anak yang dikandung oleh Michelle sementara lagi akan melahirkan Libby pun merasa bingung kenapa Michelle melahirkan anak dalam beberapa hari saja Libby menjadi curiga jika John bukanlah manusia biasa Setelah anak itu lahir, John segera membawanya keluar kabin Kesempatan itu digunakan oleh Libby untuk mengucapkan ruang bawah tanah Lalu dengan menggunakan posennya, Libby berusaha menelpon 911 Tapi anehnya telepon tersebut tidak mau tersambung ke 911 Akhirnya Libby pun sadar bahwa ada sebuah perangkat milik John Yang membuat hapi Libby tidak bisa menelpon Perangkat itu langsung dihancurkan oleh Libby dan akhirnya Libby pun berhasil terhubung ke 911 Libby pun memberitahu polisi alamat tempat tinggalnya dan menyuruh polisi itu segera datang ke tempat tersebut Saat tengah bersembunyi, Libby pun melihat Marley yang ternyata telah meninggal dunia Tak bersalah lama, John menggendor-gendor pintu dari luar dan menyuruh Libby untuk membuka pintu ruang bawah tanah Karena tak kunci dibuka oleh Libby, John pun merasa muat dan dia mulai menampilkan wujud aslinya yang ternyata Dia merupakan sosok alien yang menyamar menjadi manusia Alasan mengapa John mengambil misal adalah karena John ingin membuat garis keturunan alien di bumi itu Ketika John berhasil menciptakan banyak alien, kesempatan itu digunakan olehnya untuk mengambil alih bumi Dan menghancurkan seluruh makhluk yang ada di bumi Pada akhirnya, John pun berhasil masuk ke dalam ruang bawah tanah dan langsung mencekik leher Libby Beruntungnya, Libby sempat melakukan perlawanan hingga membuat John taklu untuk sentara waktu Libby kemudian dengan sekadar menyelamatkan misal dan segera keluar dari kabin tersebut Tapi sayangnya, aksi percobaan mereka untuk kabur berhasil dicegah oleh John Tiba-tiba saja, Libby terbangun di sebuah ruangan bawah tanah Dengan kondisi tangan dan kaki yang terikat Beberapa pria yang terlihat mirip seperti John mulai bermunculan di ruang bawah tanah Dan mulai mengumpas dinding yang memperlihatkan banyak wanita yang sudah menjadi korban dari John Ternyata, John sudah berhasil menciptakan keturunan alien Dan tentu saja, hal itu akan sangat berbahaya bagi kehidupan manusia di bumi John mulai memuntukkan sebercahaya dan memaksa Libby untuk mengkonsumsinya Libby kemudian terbangun di diretan tangki air berisi para wanita Sepertinya para wanita itu akan dijadikan sebagai wadah untuk para alien itu untuk berkembang biar Ketika tangki air tempat di mana Libby berada terisi penuh dengan air Libby menyadari bahwa ia bisa bernafas di dalam air Dan cerita pun selesai Oke, mungkin sekian dulu video kali ini Jika ada salah, saya minta maaf Oke, see you next video guys